Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bani Printing Berbagi hal penting dan gak penting Yang penting kita saling berbagi Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Untuk mendesain Idul Fitri seperti ini Video ataupun gambar Silahkan disimak Dan ini gratis Tidak perlu memakai software apapun Dan tidak perlu install software desain Cukup Kita menggunakan satu situs Yaitu kanva.com Pertama kita login dulu Masuk ke browser Masuk ke kanva.com Lalu setelah masuk Kita pilih desainnya Temanya misalkan Idul Fitri Lalu kita enter Nanti akan muncul banyak desain Yang bisa kita gunakan Jangan lupa kita gunakan saja yang free Karena yang free itu pun sudah banyak Atau kalau mau memakai Atau kalau mau memakai gunakan yang pro juga boleh Tapi kita filter yang free dulu Lalu akan muncul desain seperti ini Bisa kita pilih desainnya yang mana aja Yang kira-kira akan kita gunakan sesuai dengan tema kita Misalkan kita pilih yang untuk story Maka kita pilih yang portrait Kalau untuk poster Kita bisa pilih yang landscape Karena ini untuk story Ataupun di whatsapp Ataupun di status whatsapp Maka pilih yang seperti ini aja yang portrait Lalu kita customize template nya Setelah ini Ini desainnya masih kita bisa ubah Nah ini untuk akun ini Saya login dengan akun google Agar bisa mengedit Karena kalau tidak login ke akun gmail kita Kita nanti akan kesulitan Harus login Lalu kita bisa Customize desain yang tadi kita pilih Disini kita ganti dulu background nya Pertama tinggal kita klik gambarnya Lalu kita pilih warnanya Yang mau kita gunakan Bisa juga dengan gradasi Misalkan biru Seperti ini ya Biru gradasi Lalu kita Misalkan mau tambahkan logo Lalu kita bisa upload file logonya Ini sudah saya upload Tadi Untuk mengupload pulang Nanti kita akan Ada cara upload ya Kita bisa edit Sesuka hati kita Text nya pun Text nya masih bisa kita Ubah ya Bisa geser-geser Tinggal kita klik saja Objek yang mau kita edit Nah text nya Kita klik dua kali Untuk mengedit Nanti Kita bisa edit text nya Sambil menunggu Jangan lupa klik like video ini Jika bermanfaat Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Karena akan banyak tutorial-tutorial Yang akan disajikan Di channel ini Nah setelah kita geser-geser Kita bisa masukkan Foto lagi Misalkan di bawah Sini kita akan taruh Foto-foto Pengurus DKM Maka tinggal kita upload lagi Foto-foto nya Untuk foto-foto nya Yang bagusnya itu Diteransparan Untuk cara transparan nya Yang sangat mudah Ada juga Tanpa perlu install software Silahkan aja Subscribe Karena Setelah video ini Akan ada video Untuk Mentransparan kan Foto Walaupun Background nya itu Pemandangan Tetap bisa diteransparan Tidak perlu Menggunakan software Nah lalu kita upload Fotonya Ini yang sudah Saya transparan kan tadi Ini pun cepat Transparan nya Cuma Nggak sampai 10 menit Sepertinya Lalu kita tunggu Di upload Nah setelah Upload semua Bisa kita masukkan Satu persatu Fotonya Nah Kita geser-geser Seperti biasa Posisinya Bisa kita geser-geser Sesuai dengan Keinginan kita Dan Ini akan saya Percepat Videonya Total dari Membuat ini Sekitar 30 menit Sampai Untuk bikin video Itu Tidak Ya sekitar Satu jam Dari Mulai Transparan Foto Sampai Jadi Video Nah disini Kita fokus dulu Di Canva.com nya Nah ini kita Percepat dulu ya Sampai menunggu Jangan lupa Jangan lupa Share video ini Jika bermanfaat Karena Dengan Menggunakan Software Canva.com ini Sangat membantu Sekali Karena kita Bisa membukanya Kapan saja Yang penting Ada Koneksi Internet Dan Dan enaknya Lagi Kalau misalkan Kita belum Selesai Kita close Aja Itu Otomatis Desainnya Tersimpan Sendiri Jadi tinggal Kita buka Di lain Waktu Itu Langsung Bisa Diterusin Desainnya Tanpa Harus Mendesain Ulang Tanpa Harus Nge-save Nah Setelah Itu Kita lanjut Kita masukkan Fotonya Seperti ini Sampai Semua Fotonya Itu Selesai Dan Untuk Ini kan Numpuk Untuk Mengubah Layernya Kita Cukup Klik Di Position Bagian Position Di atas Itu Kalau Di Photoshop Atau Di Corel Namanya Layer Yang Mau Di Bagian Atas Kita Tarik Aja Keatas Yang Mau Di Bagian Bawah Tinggal Kita Tarik Kebawah Gitu Ya Jadinya Tumpang Tindihnya Itu Bisa Kita Atur Seperti Ini Misalkan Nah Terus Foto Yang Ini Kita Kebawah Kita Klik Position Kita Kebawah Nah Dia Jadinya Di Bawah Saya Di Bawah Fotonya Lalu Laitu Ini Kan Desainnya Masih Acak Acakan Bagian Bawah Acak Potong Gitu Nah Makanya Kita Mau Tambahin Komponen Yang Untuk Menutup Di bagian Bawah Dan Nanti Kita Akan Kasih Text Nah Caranya Tuh Tinggal Klik Yang Yang Di bagian Di bagian Situ Itu Bagian Komponen Kita Masukin Kita Pilih Bisa Kita Klik Sesuai Dengan Keinginan Kita Kita Pilih Aja Misalkan Kita Mau cari Komponen Ramadon Potongan Potongan Nanti Text Sesuai Dengan Apa Yang Mau Kita Tulis Disitu Setelah Selesai Kita Tinggal Export Kita Klik Tombol Share Yang Ada Di Pojok Kanan Atas Itu Ataupun Kalau Mau Jadikan Video Kita Tinggal Klik Animation Yang Ada Di Pojok Kiri Atas Itu Nah Ini Kalau Sudah Selesai Kita Klik Disini Share Nah Cuman Ini Masih Ada Konten Yang Berbayarnya Makanya Harus Bayar Caranya Gimana Supaya Gratis Konten Yang Berbayarnya Itu Nanti Kita Ganti Dulu Kita Hapus Dulu Lalu Kita Ganti Dengan Yang Gratis Mungkin Dari Saya Itu Dulu Untuk Cara Mentransparansi Mentransparansi Foto Cepat Dan Juga Dengan Resolusi Yang Bagus Insya Allah Setelah Video Ini Maka Ada Caranya Jadi Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Bila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh